Kisah sebelumnya, Uwi, kakaknya, dan dua temannya berencana mudik dengan menggunakan sepeda motor ke Cirepon. Namun, di daerah kebun karet di Subang, justru Uwi mendapatkan insiden yang menyebabkan semuanya harus menginap di pemukiman terdekat. Akhirnya, mereka semua ditampung di rumah seorang sesepuh yang disegani di kampung tersebut. Anak mbah, Uwi bengong dengan jawaban sang kakek. Karena ini, aku akan tunjukkan sesuatu kepadamu. Lanjut sang kakek sambil mengambil kotak perkakas yang ada di bawah kursi teras. Tepat bersamaan dengan itu, kakaknya Uwi, Ole, dan Sule juga keluar dari dalam rumah karena telah dikirim pesan oleh Uwi. Mereka menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh sang kakek dengan kotak perkakas tersebut. Sang kakek segera membuka isi kotak perkakas tersebut yang isinya membuat semuanya terkejut. Itu bukan kotak yang berisi perkakas, melainkan segala macam bentuk keris. Dari keris bergelombang biasa hingga keris yang bentuknya mirip Trisula, semuanya tercengang melihat sang kakek memamerkan seluruh keris tersebut. Seluruh keris tersebut ditebar di lantai. Ole yang merupakan penggemar mistis langsung bergairah dengan apa yang dilihatnya. Wah, gue kebetulan suka nih sama yang beginian, sahutnya. Sang kakek berkata kepada Uwi, Kau punya sesuatu? Uwi kebingungan. Sesuatu apa, mbah? Kamu tidak tahu apa pura-pura tidak tahu. Saya benar-benar tidak paham maksud, mbah, apa? Akhirnya, sang kakek bercerita. Kamu punya sesuatu yang mendiami tubuh kamu, seperti pusaka atau semacamnya. Sekarang, kamu lihat di sekelilingmu. Uwi akhirnya melihat kesekeliling dengan pandangan menundu ke bawah. Seluruh keris yang ditebar sang kakek tiba-tiba seluruhnya berdiri sendiri. Semuanya melihat keganjalan itu. Wah, keren! Sahut ole. Yang lain menyuruh ole agar tidak berlebihan. Namun, ole justru semakin bersemangat dengan kejadian itu. Ranah gue ini, mah! Sang kakek langsung melihat ole dengan sebuah tatapan yang tersirat. Namun, Uwi segera memberi kode kepada kakak dan kawan-kawannya bahwa ada yang tidak beres di sini. Akhirnya, sang kakek seakan memanggil seseorang. Ini anak-anak saya, kata sang kakek. Diikuti dengan dua orang gadis yang tiba-tiba muncul entah dari mana ke samping sang kakek. Semuanya berparas ayu dengan masing-masing memakai kebaya biru dan juga kebaya kuning. Dia yang mengharuskan kamu gendong tadi, kata sang kakek, menunjuk anak yang berwarna kuning. Benar, warna kuning itulah yang Uwi sangka sebagai jemuran. Sang kakek kemudian menyuruh sang anak semuanya masuk ke rumah. Dan begitu pula, Uwi kawan-kawannya juga diajak masuk ke rumah agar sang kakek dapat melanjutkan cerita. Mereka pun kembali masuk ke rumah dan sepertinya Uwi dan kawan-kawan baru menyadari bahwa mereka sedari tadi tengah menunggu hidangan yang akan disiapkan oleh seseorang perempuan parubaya yang hilir mudik di rumahnya. Mungkin dia sekarang sedang di dapur. Dia mungkin seorang pembantu atau adik sang kakek. Tidak ada yang tahu. Sambil menunggu kembali hidangan tersaji, sang kakek melanjutkan cerita. Saya disini adalah pendatang. Seorang cenayang yang terkadang mendapatkan pekerjaan dari orang-orang yang melakukan sesuatu yang kalian sendiri taulah. Mulai dari teluh hingga memberikan ajian-ajian yang dapat mengabulkan keinginan pelanggan seperti ingin kaya atau ingin berjodoh dengan seseorang. Yang ingin kaya dapat menjadi babi ngepet atau pelihara tuyul. Yang ingin berjodoh dapat memakai pelet ataupun susu untuk menarik pasangan. Semua itu ada bayarannya, tentu saja. Kemudian, sang kakek berlanjut. Bertahun-tahun saya melakukan seperti itu. Namun, mau gimana lagi? Itulah mengapa saya hanya tinggal sendirian di rumah ini. Sendirian, sang kakek tidak sedang bercanda kan? Lalu, siapa tadi yang sedang duduk-duduk? Perempuan yang hilirmu di keruangan? Atau bahkan anak-anaknya yang baru saja ia panggil? Uwi dan kawan-kawan saling tetap menatap. Mereka sepertinya tahu ada yang tidak beres di sini. Bahkan semuanya merinding hebat. Sang kakek terkekeh sendiri. Kemudian, mengajak mereka untuk mengelilingi desa. Tetapi, dengan syarat, jalannya harus mundur. Sebatang rokok dinyalakan oleh sang kakek sebagai pertanda perjalanan berkeliling desa dimulai. Namun, sebelum bangkit dari duduk masing-masing, sang kakek mengusap wajah mereka satu persatu. Seketika pula, mereka melihat suasana yang masih senja. Dengan banyaknya warga yang berlalu-lalang di depan rumah sang kakek. Ini adalah keadaan desa yang sebenarnya. Saya akan tunjukkan kalian macam-macam. Jelas sang kakek sambil mulai berjalan mundur. Uwi dan kawan-kawannya ketakutan. Namun, di satu sisi mereka begitu penasaran. Akhirnya, diikutilah sang kakek karena bagaimanapun orang itu menjadi salah satu warga yang sangat diandalkan pada saat itu. Sebuah rumah kosong diperkenalkan oleh sang kakek bahwa dulunya orang yang tinggal di sini adalah orang yang terkena sihir, sehingga melahirkan seorang anak tanpa kulit. Tubuhnya benar-benar merah karena daging dan pembuluh darahnya terlihat dengan sangat jelas. Anak tersebut dirawat hingga tumbuh besar, namun tidak boleh keluar rumah mungkin karena jadi aib keluarga. Tetapi kemudian anak tersebut meninggal. Sang kakek mengajak mereka masuk ke dalam rumah tersebut dan bau busuk sedikit tercium dari dalamnya. Sang kakek mulai masuk ke dalam sebuah ruangan kamar dan Uwi serta rekan-rekannya menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah jasad yang sudah membusuk dengan tubuh yang kemerahan. Apakah ini anak tanpa kulit yang dimaksud sang kakek? Busuknya! Uwi tidak tahan dengan bau itu. Sang kakek tiba-tiba mematikan rokoknya dan menyentil puntungnya hingga masuk ke mulut ole. Kamu jangan ngomong begitu lagi! Yang sopan! Ole ditegur oleh sang kakek. Mereka melanjutkan kembali berjalan mundur, namun Sule tiba-tiba ingin buang air kecil dengan hasrat yang begitu hebat. Pada akhirnya, Sule keluar dari rombongan dan berjalan maju mencari tempat untuk melancarkan air seninya. Parahnya, tidak ada yang tahu kemana Sule pergi. Sang kakek melihat hal itu dan menyuruh menunggu Sule. Bilang padanya untuk membalik bajunya. Tita sang kakek. Akhirnya, Uwi dan rekan-rekannya bersaut-cautan secara berganti-gantian. Sule, bajunya balik! Uwi dan kakaknya meneriaki Sule. Woi, Sule, bajunya dibalik! Ole menambahkan dialog sehari-harinya kepada Sule. Tiba-tiba, sang kakek menuju Ole dan sedikit menampar pipinya. Sekali lagi kamu gak mau kesar? Saya tidak mau tahu lagi. Sang kakek kembali memperingati Ole. Ampun, mbah! Sesal Ole. Namun, sudah sekian lama Sule tidak kunjung kembali, mereka kembali diranda rasa khawatir. Apa Sule mendengar teriakan tadi? Atau malah tersasar ke dalam hutan? Mereka berpikir macam-macam. Di tengah kepanikan Uwi dan kawan-kawan, tiba-tiba Sule muncul di antara mereka. Tidak ada suara langkah kaki, hanya tiba-tiba sudah berada di tengah-tengah Uwi dan kawan-kawan. Loh, kenapa bisa tiba-tiba di sini? Semua tentu aja heran dengan kejadian yang tidak masuk logika tersebut. Sule menjelaskan, saya dengar ada yang teriak-teriak suruh balik baju. Yaudah, saya mah nurut aja. Pas saya balik baju, tiba-tiba saya udah ada di sini. Bingung juga saya, kata Sule. Sampai akhirnya, mereka melanjutkan berjalan mundur ke luar perkampungan, menuju sebuah sungai dengan jembatan kayu kecil. Mereka duduk di seberang jembatan. Di tengah kegelapan malam, hanya diterangi sinar bulan sebagian. Ini namanya Kampung Siluman. Di sini, siapa yang mau menjadi mediator? Tanya sang kakek. Saya mau mbah, saya, saya. Oleh begitu bersemangat. Anak muda yang begitu bersemangat, maju kemari. Sahut sang kakek. Oleh duduk di hadapan sang kakek, dikelilingi Uwi dan kawan-kawan. Sang kakek terlihat melakukan sesuatu dengan Oleh. Tidak jelas melakukan apa, tetapi tiba-tiba Oleh mengambil sikap merangka, atau namun lebih mirip seperti sikap laba-laba yang tangan dan kakinya semuanya terbuka lebar menampak tanah. Uwi dan rekan-rekan menjauh, apalagi setelah Oleh mengeluarkan suara desis yang melihat ke sembarang arah. Oleh kemudian bergerak layaknya seekor reptil dengan sangat cepat. Berkeliling-berkeliling tak tentu arah, itu bukan Oleh. Entah apa yang sedang merasuki Oleh. Dia merangkak dengan begitu cepat menuju sungai dan hilang di telan sungai. Tentu saja Uwi dan kawan-kawan panik, apakah Soleh jadi tumbal? Apa Oleh meninggal? Parahnya, sang kakek juga terlihat sedikit panik. Berusaha memanggil-manggil apapun yang sedang mendiami tubuh Oleh agar segera kembali dengan centikan tangannya yang ritmenya sedikit berantakan. Dari sungai kemudian terdengar suara air yang cukup keras, seperti ada kaki yang memijak-mijak air tersebut dengan gerakan yang begitu cepat. Pada akhirnya, itu adalah Oleh yang kembali dari sungai. Masih dalam keadaan merangkak seperti kadal. Sang kakek akhirnya mengembalikan Oleh menjadi seperti semula. Uwi dan kawan-kawannya menjadi sedikit lega, namun Oleh tidak ingat apapun kejadian yang baru saja itu. Kemudian perjalanan kembali dilanjutkan. Sepanjang perjalanan, begitu banyak yang Uwi lihat. Dari sesosok manusia berkepala belut yang menggantung di antara ranting-ranting pohon dengan mata yang begitu menyala merah menatap mereka. Sesuatu berdiri dan berlalu lalang di semak-semak hingga mereka akhirnya sampai ke daerah yang disebut Taman Pocong. Mereka semua kemudian melihat semuanya, namun tidak lama karena mereka tidak sanggup. Taman Pocong itu memang benar-benar dihuni oleh banyak pocong yang sedang hilir mudik. Di antara pocong-pocong tersebut, ada yang melayang, melompat-lompat seperti apa yang sering kita lihat di televisi, dan yang mengerikan ada yang hanya bergeliat-geliat tidak menentu, namun begitulah cara mereka berjalan. Bahkan Oleh sempat dirasuki salah satu pocong tersebut dan hanya menggeliat-geliat tidak jelas dengan tatapan melotot namun kosong. Kepalanya maju mundur sambil menggembung-kembiskan pipinya dan mulutnya bergerak secara tidak normal. Terkadang mayun, kemudian mulutnya dilipat ke dalam, ekspresi wajahnya berubah-ubah dengan cepat. Kemudian mulutnya menyamping, menyengir, dan mengeluarkan suara Sang kakek kemudian membuat Oleh normal kembali dan mengajak kuih dan kawan-kawan menuruni jalan menuju sebuah koa, masih dalam keadaan berjalan mundur. Kini segala sesuatunya bertambah kelap. Kuih dan kawan-kawan hanya bermodalkan adrenalin saja untuk tetap bertahan dalam posisi berjalan mundur, merabah-rabah di mana Sang kakek yang sedang memimpin, di tengah gelapnya goa dan atmosfer yang sangat tidak membuat nyaman. Setelah beberapa lama disiksa oleh rasa takut, Sang kakek menunjuk lubang goa yang terlihat sedikit lebih terang, di dalamnya sungguh tidak masuk akal ketika mereka memasukinya. Goanya tiba-tiba menjadi rindang seperti hutan, tidak mengerti kenapa dapat tumbuh banyak pohon di dalam goa. Pohon-pohon kamboja besar tumbuh di dalam goa yang sudah dapat ditebak. Di dasar goa tersebut dipenuhi dengan kuburan-kuburan yang sudah tidak lagi berbentuk. Hanya gundukan-gundukan tanah dan beberapa ada batu nisan kayu yang sudah sangat lapo. Di beberapa batu nisan tersebut terdapat foto, bahkan di antaranya Uwi Kenal adalah seorang penyanyi dangdut yang pernah tersohor. Beberapa bahkan foto pejabat negara. Apa arti ini semua? Sang kakek menjelaskan bahwa disinilah orang-orang yang pernah melakukan pesugihan bersamanya. Ada yang memakai susuk, pelet, atau ajian agar menjadi kaya, mendapatkan jembatan, dan lain sebagainya. Setelah itu, sang kakek membawa mereka ke sebuah tebing, di mana dari sana tercium bau yang sangat busuk, yang membuat Uwi dan kawan-kawan hampir muntah semuanya. Ada apa di sana? Di ujung tebing, terdapat dupa-dupa dan peralatan ritual. Sang kakek hanya memberikan sedikit gambaran. Di bawah sana, jurang dari tebing, banyak orang-orang yang dikorbankan, ataupun sebagai tumbal karena ritual-ritual ini. Mayatnya kemungkinan besar semuanya masih ada di bawah. Mungkin karena itulah, tebing ini begitu berbau pusuk. Tak tahan, Uwi dan kawan-kawan akhirnya meminta sang kakek untuk menyudahi perjalanan mereka dan kembali menuju rumah. Setelah perjalanan, yang sepertinya menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan langit sudah terlihat sedikit terang tersebut, mereka dipersilakan kembali tidur di rumah sang kakek. Setelah itu, Uwi mengecek handphonenya untuk memeriksa sesuatu. Uwi benar-benar kaget dengan apa yang ia temui di handphonenya setelah itu. Uwi benar-benar kakek. Uwi benar-benar kakek. Uwi benar-benar kakek. Terima kasih.